Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya, agar tidak timbul kesalahan pahaman dari isi video ini. Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton! Ya sudah dekat guys dengan Na'idul Adha dan Indonesia ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10 untuk hari rayanya. Dan kalau di Mekah tetap saja tanggal 9 itu kita wukuf di Arofah seperti itu guys. Nah disini ada sebuah rikasan daripada teman-teman sekalian yaitu paling suka tengok jemaah dari Afrika sebab ini ya Ustadz Badlishah Alauddin. So buat teman-teman semua yang baru berkunjung ke Cakmujib TV, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Karena banyak yang menonton tanpa mensubscribe ya. Saya harap banget buat teman-teman semua di subscribe guys dan dinyalakan loncengnya. Sehingga kalau ada video baru dari saya, teman-teman boleh langsung tengok ataupun mendapatkan notifikasi daripada HP teman-teman sekalian. So langsung saja guys kita play videonya. Let's go! Oke ini dari Tazikir Ustadz. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Linknya ada di skripsi guys. Kalau kita pergi sana, jihad. Maka orang yang berjihad, kena banyak sabar. Apa jihad kita di Mekah, di Mekah, di Mekah lah khususnya, tinggal keluarga. Bagi kita yang haji muaz sesah ni, 44 hari. Kalau dilet boleh sampai 52 hari. Saya pernah beri rezeki, haji 10 hari saja. Saya pernah buat haji 10 hari saja. Tapi masa itu, jadi tetamu Raja Arab Saudi. Itu cerita lain pula. Oh, Masya Allah. Lainlah. Segala-galanya lainlah. Melontor pun kalau daripada kemah. Saya ingat daripada katil saya, saya mangkau. Dia tu. Dekat tu tempat melontor. Tapi tu, 100 tahun sekali. Peluang tu boleh dapat. Tak selalu dapat. Biasa, 44 hari, 45 hari. Kalau dilet pun 52 hari. Kalau orang tak berhaji, 2 bulan lah. Tinggalkan keluarga. Tapi sabar. Lepas tu, Imam Al-Ghazali pesan, meninggalkan keluarga ni, jangan sedih. Apatah lagi, kita sekarang dah zaman modern. Oh, ni bukan. Senang betul. Yang agak sekarang ni, tidak lagi jadi satu masalah. Orang dah boleh buat live dengan keluarga. Zaman dulu, kan ada. Kalau berpisah, berpisah betul. Tahun 80-an, kalau mak bapak kita pergi haji, Antor tu macam Antor pergi meninggal. Tak tahu bila jumpa. Baik tu majlis masa tu. Macam Antor jenazah dia. Dengan azan, nangis-nangis. Buat ke. Lepas tu, bila dah Antor masuk kat Kerana Jaya, Antor tu macam Antor jenazah. Betul perasaan kita. Macam tak jawapan dah. Lepas pada tu, nak kontak, tak dapat. Betul kalau zaman dulu macam. Tengok kalau berpisah tu, Nabi. Tengok kalau aku ternyata, nangis-nangis. Nak ingat, memang orang duduk Mekah. Tak hidup ke tidak dulu, ya. Sekarang lah. Tak ada masalah. Baru Antor tadi. Balik, jumpa jil, tumbuh orang. Puk Dato' Mesir. Mak sampai dah, dia cedah. Sampai dah, dia cedah. Suka tu, teknologi sekarang. Betul. Jadi, jangan sedih, kata Imam Al-Bazali. Sebab, Musafir ni, dia ada kebaikan. Dalam konteks orang buat haji, Pertama sekali kebaikan dia, dia dapat tambah ilmu. Dan ini nekmat. Tambah ilmu. Nanti, tuan-tuan, puan-puan, Di maktab masing-masing, Setiap maktab, akan ada kelas pengajian. Betul. Kelas Fekah, dia ada, Yalah, bab toharaf, bab solat, bab umrah. Jangan ponteng. Jangan ponteng. Pergi, bawa pen, bawa kertas, belajar elok-elok. Jadi, at least, duduk sana 30 hari lebih, Sebelum pergi Mekab ke Madinah. Ataupun dah Madinah dulu, Masuk Mekab, 30 hari lebih. Kita isi masa dengan, Banyak ada kelas pengajian. Banyak. Nanti dia ada ceramah, Dia ada forum, Pendana lah, macam-macam lah. Tambah haji atur, Ataupun paket kita atur kan. Mengajilah. Buat satu buku, Buku ni simpan. Buat balik, jadi kenangan. Ini buku aku di Mekah lah. Tuliskan nota. Betul. Jadi, kalau orang tanya, Awak tahu mengaji ugama di mana? Saya mengaji di Mekah. Wah! Wah! Okey lah, boleh lah tu. Mengaji di Mekah lah tu. Dah boleh jadi imam lah, Kalau mengaji di Mekah ni. Hebat. Jadi, jangan tinggal kelas-kelas pengajian Untuk kita nak Buat balik, review balik Ataupun kaji balik Nelamu tinggal, ya. Betul. Terutama, Bab Toharah. Kerana tuan-tuan akan pakai Ehrah tempoh hari yang agak lama. Start daripada 8 Zulijjah. Jadi, kita kadang Jangan-jangan kalau Buang air terkena pada kain Ehrah Yang kena masak betul dengan ilmu Toharah. Betul. Yang kedua, Kati Mahagazali, Kebaikan Musafir. Yang pertama tadi, Tambah ilmu. Yang kedua, Tambah rezeki. Caya lah. Orang nak pergi Musafir, Rezekinya tambah. Betul. Saya ingat tuan-tuan, Puan-puan yang nak pergi berangkat ni, Selara-mara datang kumah, Jemaah kita datang. Salam bukan salam kosong semua. Salam pekidah semua. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Allah, Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam kenuri. Orang suka, Suka orang pergi aja. Betul, betul, betul. Kadang ada orang kampung, Salam-salam bagi RM5. Kita tak payahlah bagi RM5. Nak buatlah belanja apa-apa. Dia nak juga barokah. Jadi, Jangan risau pasal rezeki. Ada setengah orang kaya, Dia dah siap bagi duit rial tu. Nah, nah. 100 rial. Belanja, beli apa-apa. Jangan beli syawarma pulak tu. Hari-hari beli syawarma. Beli lah yang boleh jariah sikit. Untuk aku, Okey, okey, Datuk. Okey, Datuk. Don't worry. Akan tambah rezeki. Betul. Yang ketiga, Kita akan hilang duka cita Kerana kita akan Tambah kawan. Tambah kawan. Satu keti dengan kita. Satu maktab dengan kita. Suwono. Dapat kawan. Bismillah. Orang daripada Perak. Benar, benar. Banyak kawan. Kemudian kita akan tahu Budaya orang lain. Mungkin selama ni Kita berjalan Di negara orang. Tak lama. Pernah pergi ke London. Tapi, Tiga hari. Begitulah. Empat hari. In London. Out Amsterdam. Begitulah. Orang Melayu kan ada pergi London Lama-lama sangat. Tapi kalau borak dengan orang. When I was in London. Nelah tiga hari pergi London. When I was in London. Dia nak cerita. Dia nak cerita Teretik-terik London. When I was in London. Berapa lama? Berapa tahun? Berapa duduk di London? Tiga hari. Macam iklan itulah guys. Pernah nonton dahulu. Menyuduk sana lima tahun. Tapi duduk Negara Arab ni Dia lain. Bagi tuan kau Ustaz-Ustaz Yang pernah mengajikan Arab Dia dah tak pelik. Dia dah tahu Dah pe'il Arab ni macam mana. Dia bagi kita Oh macam ni orang Arab. Pergi umrah Tak apa Berapa hari sangat. Tapi pergi haji ni lama. Jadi kita boleh tengok Perangai jemaah Macam-macam. Nanti tuan-tuan Kata tengok Saya masa kita umrah Kita jarang jumpa Jemaah daripada Nigeria Misalnya Jemaah Nigeria ni suka Bila Pusim haji Setiap jemaah Daripada negara-negara luar Dia akan berpakaian Tradisional negara Masing-masing Sebagai kemegahan Budaya ni Betul-betul Macam orang Melayu ni Semua nak jadi Arab Semua pakai jubah Semua orang Melayu ni Tak nak jadi Melayu Dia ubah siang malam Betul Batik macam ni Tengok jemaah Afrika Sebab Afrika ni Kulim semua serupa Mana kita tahu Orang Melayu ni Orang apa Jadi dia nak tunjuk Dia pakai pakaian Kalau Nigeria ni Dia punya baju Warna-warni Bila dia berjalan Full color Macam rama-rama Terlupa Dia suka tengok Oh seronok Suka tengok Geng-geng Turki Pakai bus jeket Macam bodi kat Makan pun ceket Bu ceket orang ni Coklat dia tu Kopi ahli Pakcik-pakcik Riduk mancur Makcik-makcik jalan Suka tengok Geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng Bawa kegiat Turki Bawa kegiat Jemaah Jepun Laju jalan Bawa Jepun Suka tengok Dengar pula orang Turki bercakap Dengar orang Iran bercakap Oh kita jadi Tahu budaya orang Betul Menang-menang banyak budaya Terutama bila dia baca Quran Dia talbiah Labbaikallahumma labbaik Labbaikala syari Kalakalabbaik Dia orang Turki dengan Iran Dia tak disebut orang kaf Kaf dia jadi cah Jadi bila dia sebut Labbaikallahumma labbaik Labbaikalah Benar-benar Malah kita naim Nak niat umrah Oh nak tergolik Mujur tak golek Luka Awak pakai Iran Jangan main Sekarang tengah jalan Dalam masjid Labbaik Tapi kita kaji Oh macam ini Kita jadi suara Baik tu kalau Jemaah Tabling Dia dah biasa berjalan Dia dah tak boleh Dia dah biasa tengok orang Kita ni yang Jarang-jarang Jalan Kemudian yang kelima Kita belajar Mengurus Bagi tuan-tuan yang Mengurus masjid Itu bagus Pergi Mekah Masya Allah Orang Arab Dia adalah kelemahan-kelemahan dia Tetapi Dalam bab Dia menguruskan Jemaah Ketika musim haji umraf Kita tabik Kita tabik Di bab tu Kita nak urus SOP pun Belum tentu Kita dapat Kujian lagi Daripada orang Jemaah Maki lagi Dia orang macam mana Dia mengurus Jemaah yang bukan sedikit Bayangkanlah tuan-tuan Nak menguruskan 1.6 juta Jemaah haji Yang datang Dari luar negara Dulu Diorang urus 2.2 2.5 2 juta Jemaah Yang melotor Di jamrah saja Di jamarat Bukan senang Dua milion manusia 750 ribu Orang Jemaah Mereka kenal pasti Buat haji secara Ilegal Dia ada data Ada 300 ribu Jemaah Dia boleh bergerak Serang Setiap sejam Dalam Masya'ir Nanti tuan-tuan Buat haji Wukuf Di Arafah Selepas kita wukuf Habis Maya Maghrib Kita akan bergerak Kemus Dalifah Wukuf Tuan-tuan boleh tengok Efisien pengurusan Itu bukan Tabung Haji Itu Saudi punya Pengurusan Kementerian Haji Bas ni Tak putus Jalan 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 Aturkan Lepas tu ada pulak Bawa air Zamzam Baris Dia begitu Menyantuni Jemaah Kita boleh Banyak Kita belajar Dengan mereka Banyak Cara dia Menyantuni Masuk Masjid Haram pun Tuan-tuan Tengok Nanti apa-apa Cara dia Air Zamzam Sekarang ni Ada pulak Air Zamzam Yang Surf Kulu Kilim Mobile Mereka Sentiasa Ada Inovasi Bagaimana Nak Menyantuni Jemaah Betul Kita Kita Tengok Lampu Dia Mentor Dia Tak Ada Yang Terbakar Macam Mana Maintainan Dia Agak Malaikat Jaga Agak Kita Masjid Banyak Mentor Terbakar Bilik Air Terbakar 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 Dia Diorang Buat Line Tak Pakai Telefon Kamera Semua Keliling Bahkan Nanti Kalau Tuan-tuan Daftar Tawakal Nak Tawakal Nak Tawakal Nak Daftar Seja Nama Terus Keluar Muka Tuan-tuan Masa Bila Ambil Gambor Gambor Bila Bila Ambil Bukan Gambor Masa Sampai Kadang Umrah Tiga Tahun Dulu Dia Punya Database Luar Ada Ada Semua Kita Daftar Anak Korea Tanpa Lagi Dia Sudah Pakai Database Ini Jadi Kita Belajar Allahumma Sala Muhammad Dan selesai Videonya Guys Itulah Tadi Yang Disampaikan Oleh Ustaz Badri Shalauddin Berkenaan Dengan Istilahnya Haji Dan Memang Benar Sekali Yang Saya Lihat Juga Di Arab Saudi Ketika Kita Membawa Jemaah Malaysia Itu Kebanyakan Mereka Menggunakan Jubah Untuk Para Laki Lakinya Dan lain Sebagainya Tapi Kalau Orang Orang Afrika Orang Orang Yang Agak Kesana Gitu Kan Arah Sana Negeri Seperti Itu Pakaiannya Memang Seperti Itu Warna Warni So Itu Memang Udah Ciri Khasnya Mereka Seperti Itu Dan Bangga Aja Gitu Kayak Indonesia Kita Bangga Istilahnya Menggunakan Batik Dan Istilahnya Menggunakan Songkok Yang Kopiah Hitam Seperti Itu Guys Dan Sangat Sangat Menyenangkan Sekali Kita Disana Banyak Mengenal Budaya Dan Juga Tradisi Bukan Tradisi Kalau Tradisi Kan Di Kampung Ya Istilahnya Cara Berpakaian Mereka Dan Itu Sangat Menyenangkan Sekali Terutama Disini Ketika Haji Kita Dapat Mengambil Pelajaran Bahwasannya Ketika Wukuf Di Arafah Kita Hanya Menggunakan Dua Laikain Ikhram Saja Untuk Laki Dan Untuk Perempuan Menutup Aurat Semuanya Dan Disini Kita Bisa Melihat Sejauh Apa Dan Dari Mana Saja Kita Disitu Di Hadapan Allah Sama Saja Yang Membedakan Hanyalah Ketakuan Kita Kepada Allah Dan Keimanan Kecintaan Kita Kepada Allah Banyak Di Arafah Itu Orang Orang Yang Menangis Orang Orang Yang Istilahnya Tidak Sedih Juga Ada Ya Bermacam Macam Disana Dan Maka Ustaz Ustaz Senantiasa Mengingatkan Kita Agar Supaya Apa Ingat Kepada Dosa Dosa Kita Dan Memohon Ampun Kepada Allah S.W.T Ya Hari Arafah Adalah Hari Yang Mustajabah Ketika Kita Berdoa Kepada Allah S.W.T Maka Dari Itu Buat Teman Teman Semua Di Hari Arafah Ini Mabid Dimina Ya Kan Nah Disitu Hari Mustajabah Maka Kalipada Itu Kalau Indonesia Ya Ketika Solat Besoknya Itu Pasti Takbiran Lagi Nah Disitu Waktu Yang Mustajab Apabila Kita Berdoa Kepada Allah S.W.T InsyaAllah Kalau Kita Memohon Kepada Allah Dosa Dosa Kita Diampuni Maka Allah S.W.T Akan Senantiasa Mengampuni Dosa Dosa Kita Apalagi Di Hari Mustajab Hari Hari Biasa Saja Kita Beristighfar Kita Memohon Kita Ikhlas Dan Tidak Ada Niatan Untuk Mengulanginya Lagi Oke Terima kasih Dari Video Ini Dan Ketika Kita Sudah Balik Daripada Arafah Mau Kemuzdalifah Mau Kemina MasyaAllah Itu Sangat Sangat Rame Sekali Kalau Istilahnya Kita Lihat Daripada Badan Kita Pasti Melelahkan Sekali Karena Karena Khusyuk Kita Karena Senang Kita Melaksanakan Ibadah Haji Maka Lelah Tidak Terasa Yang Ada Hanyalah Bahagia Karena InsyaAllah Dosa-dosa Kita Diampuni Dan Kita Doakan Semoga Saudara Kita Keluarga Kita Yang Melakukan Haji Melaksanakan Haji Di Maka Al-Mukarramah Diterima Oleh Allah Menjadi Haji Mabrur Jadi Balasan Daripada Haji Mabrur Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Al-Hajjul Al-Mabrur Laisalahu Jazakun Ilal Jannah Haji Mabrur Tidak Ada Balasan Baginya Kecuali Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Dan Masih Banyak Ciri-ciri Haji Yang Mabrur Bagaimana Teman-teman Bisa Cari Ceramah Ceramah Daripada Ustadz Kalau Teman-teman Mau Tengok Bersama Kita Boleh Nanti Request Di Instagram Di Ataupun Di kolom Komentar Terima kasih Tengok Video ini Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Saya Semoga Kita Dipanggil Untuk Melaksanakan Haji Di Baitullah Amin Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax